Kitab Amos, Pasal 6 Hukuman Menanti Israel Celakalah orang-orang yang merasa tentram di Sion dan yang merasa aman di Gunung Samaria. Mereka ialah pemimpin penting dari bangsa yang paling penting. Keluarga Israel datang kepadamu minta nasihat. Pergilah ke Kalne dan periksalah. Dari sana pergi ke kota besar Hamad. Pergilah ke Gat, kota Filistin. Apakah kamu lebih baik daripada kerajaan itu? Negeri mereka lebih besar daripada negerimu. Kamu tergesa-gesa menuju hari penghukuman. Kamu membawa peraturan kekerasan semakin dekat. Kamu berbaring di tempat tidur gading dan terbaring di atas sofamu. Kamu memakan domba pilihan dan anak lembu yang tambun. Kamu memainkan kecapimu. Seperti daud, kamu membuat baru alat-alat musikmu. Kamu minum dari cawan anggur. Kamu memakai minyak wangi terbaik. Dan kamu tidak marah atas kebinasaan keluarga Yusuf. Mereka berbaring di atas sofanya sekarang. Tetapi waktunya yang baik akan berakhir. Mereka akan dibawa ke pembuangan sebagai orang tahanan ke negeri asing. Dan merekalah orang yang pertama dibawa. Tuhan Allah ku telah memakai namanya dan membuat janji. Tuhan Allah yang maha kuasa mengatakan. Aku membenci kebanggaan Yaakub. Aku benci terhadap menaranya yang kokoh. Jadi, aku membiarkan musuh mengambil kota bersama segala yang ada di dalamnya. Tinggal sedikit orang Israel yang hidup. Pada saat itu, mungkin ada sepuluh orang yang masih selamat dalam satu rumah. Tetapi mereka juga akan mati. Dan jika seseorang mati, keluarga dekatnya datang mengangkat mayatnya dan membawanya keluar serta membakarnya. Keluarga datang mengambil tulang-tulang itu. Mereka memanggil orang yang mungkin masih bersembunyi dalam rumah itu. Apakah masih ada mayat bersamamu? Orang itu akan menjawab, tidak. Namun, keluarga itu mengatakan, Diam. Jangan kita sebut nama Tuhan. Tuhan memberikan perintah dan rumah-rumah besar menjadi kepingan dan rumah-rumah kecil menjadi pecahan kecil. Apakah kuda berlari di atas bukit batu? Tidak. Orang tidak membajak dengan lembu. Tetapi, kamu membuat segala sesuatu terbalik. Kamu mengubah keadilan dan kebaikan menjadi racun yang pahit. Kamu bergembira di Lodebar. Kamu mengatakan, kami telah mengambil karnaim dengan kekuatan kami sendiri. Demikian perkataan Tuhan Allah yang Maha Kuasa.